Selamat datang di Bung Tomi Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tomi Channel berkembang. Pada video kali ini Bung Tomi Channel akan membahas tentang Kartos Wiryo pendiri negara Islam Indonesia yang hampir jadi komunis. Sebelum dibahas, bagi teman-teman yang mau beli kaos polo lawyer, tersedia warna hitam dan biru nafi, dengan berbagai ukuran MLXL dan XXL, bisa melihat produk lengkap dan pesan produk melalui link yang dicantumkan di kolom deskripsi video pada kali ini. Ketertarikan Kartos Wiryo pada paham komunis ketika ia melanjutkan studi di sekolah kedokteran milik Belanda. Ketertarikannya itu bermula dari perjumpaannya dengan Mas Marco Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan dari Partai Komunis Indonesia. Ketertarikan Kartos Wiryo pada komunis bukan main-main, ia pun dengan tekun mempelajari bahkan mengkoleksi buku-buku bacaan sosialis dan komunis. Peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan dipecatnya Kartos Wiryo dari sekolah kedokteran milik pemerintah Belanda. Dalam buku karya Holok Harald Dengel yang berjudul Darul Islam dan Kartos Wiryo langkah perwujudan angan-angan yang gagal, disebutkan bahwa pada tahun 1923 ayah Kartos Wiryo yang merupakan mantri candu atau opium menyekolahkan anaknya ke Netherlands Indische Artsen School atau sekolah dokter Hindia Belanda di Surabaya. Ketika menjadi calon dokter, rupanya Kartos Wiryo lebih suka dengan politik, sebab itulah ia masuk organisasi Jong Java di Surabaya. Dalam buku karya Irvan S. Awas, yang berjudul Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia, menguak perjuangan umat Islam dan pengkhianatan kaum nasionalis sekuler. Dipaparkan bahwa sebelum memasuki Jong Java, yaitu tepatnya ketika Kartos Wiryo tinggal di Bojonegoro, Kartos Wiryo ikut serta dalam pendidikan agama ia belajar pada seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Noto Diharjo. Dari pembelajarannya pada tokoh Muhammadiyah itu pemikirannya sedikit terpengaruh ajaran keislaman. Oleh karena itu ketika masuk di Jong Java ia kerap bertentangan dengan teman-temannya yang nasionalis. Menurut Holok Harald Dengel karena merasa selalu berselisih paham dengan kawan-kawannya yang nasionalis. Maka bersama teman-temannya yang sehaluan, Kartos Wiryo keluar dari Jong Java dan mendirikan organisasi baru dengan nama Jong Islamia Tenbon pada tahun 1925. Kartos Wiryo pun pada akhirnya pindah ke organisasi yang baru itu dan tidak lama kemudian ia menjabat sebagai ketua cabangnya di Surabaya. Selama aktif di Jong Islamia Tenbon dan menjadi siswa kedokteran inilah kemudian ia bertemu dengan pamannya yang bernama Mas Marco Kartodikromo. Seorang wartawan dan sastrawan dari Partai Komunis Indonesia. Paham keislamannya seperti luntur seketika ketika berhadapan dengan pamannya. Ia pun kemudian semacam menggemari ajaran komunisme dan ide-ide pemikiran sosialisnya. Terbukti dari kegemarannya mengoleksi buku-buku komunisme dan sosialisme. Meskipun demikian, kekaguman dan ketertarikannya pada komunis rupanya tidak sampai mengantarkannya menjadi seorang komunis sejati. Mengingat intensitas pertemuannya dengan pamannya terbatas, hal tersebut dapat dimaklumi karena pamannya ini dikisahkan sebagai seorang wartawan yang super sibuk. Setelah peristiwa pemecatannya sebagai siswa kedokteran karena menyimpan buku-buku komunis dan banyak mempengaruhi teman sekolahnya dengan ide-ide komunisme, Karto Suwirio seperti kehilangan arah dan putus asa. Sebab ayahnya yang menghendakinya menjadi seorang dokter kecewa. Dalam keadaan inilah kemudian ia dipungut oleh Hos Cokro Aminoto pemimpin PSI atau Partai Syarikat Islam. Ia kemudian diangkat menjadi murid sekaligus menjadi sekretaris pribadinya pada bulan September tahun 1927. Intensivitas Karto Suwirio dalam mendampingi Hos Cokro Aminoto yang berhaluan Islam ini kemudian secara pelan-pelan menghilangkan kecintaannya pada komunisme, hingga kemudian kembali lagi ke pemahaman dahulunya yaitu Islamisme. Di PSI rupanya ia kemudian aktif dalam berorganiasi, keaktifan dan hubungan dekatnya dengan Hos Cokro Aminoto. Itulah yang kemudian membuat Karto Suwirio mulai banyak dikenal oleh kalangan PSI sekaligus menandai awal karirnya dalam PSI. Kelak setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 disusul dengan agresi militer Belanda selepas perjanjian Renville yaitu pada tahun 1948 sampai tahun 1949 Karto Suwirio mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia yang kelak juga dicap sebagai pemberontak oleh Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 1945. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.